Para pendeta dan Ustadz-Ustadz berlomba-lomba untuk membantu Agustan yang sedang sakit. Salam, jumpa lagi bersama saya dalam Kristen Menjawab. Sampai jumpa lagi bersama saya dalam Kristen Menjawab. Sampai jumpa lagi bersama saya dalam Kristen Menjawab. Sampai jumpa lagi bersama saya dalam Kristen Menjawab. Saya kira alangkah baik dan pantasnya kalau dana itu diperuntukkan untuk umat Kristen yang membutuhkan. Daripada kalau begini kan sudah beda iman nanti jadi gorengan. Dan saya sendiri juga alhamdulillah sudah berlebih sampai saat ini, ketika ini ada Ustadz-Ustadz yang menjaga dan umat muslim yang lainnya begitu perhatian. Jadi ya maaf berkaitan dengan dana saya kira saya secara pribadi untuk pengobatan dana dan sebagainya sudah lebih daripada cukup, bahkan berlebih. Ini bentuk perhatian. Bahkan yang belum pernah kenal pun sampai saya datang, ada begitu banyak orang datang ke sini. Tadi ada juga, kemarin ada juga. Jadi saya kira caranya umat Islam sudah berlebihan ya. Bahkan untuk pengobatan sudah sangat-sangat cukup. Bukan sangat tapi lebih. Mungkin lebih baik dipergunakan untuk umat Kristen yang memerlukan dan lebih pas begitu ya. Mungkin di sana juga membutuhkan, kalau di sini kan sudah di handle sama umat Muslim. Jadi kalau ini loncat juga saya kira juga... Kalau kita melihat bayangan video ini, Ustadz Agustan, dia mengatakan bahwa dia sudah mempunyai dana yang cukup untuk pengobatannya. Sehingga dia tidak menerima bantuan dan doa dari para pendeta atau orang-orang Kristen yang ingin menolong dia. Memang kalau kita melihat apa yang dialami oleh Ustadz Agustan, ini adalah sesuatu yang perlu mendapat perhatian dari kita. Yang mana kalau dilihat dari sudut pandang kita sebagai manusia atau sudut pandang manusia, orang Kristen itu memang sulit untuk menolong Agustan. Karena beberapa waktu yang lalu Agustan ini kan sempat spiral, dianggap melecehkan Alkitab dengan membuat maaf kata Alkitab itu dipantat. Tetapi apakah memang itu hanya sampul atau keadal kitabnya di dalam juga, itu hanya Agustan juga yang tahu. Tapi paling tidak itu adalah sesuatu yang melukai hati orang Kristen. Jadi secara manusia sebenarnya kita itu sulit untuk menolong atau membantu Anda. Tetapi menjadi orang Kristen itu memang adalah harus memiliki kasih. Karena memang kita punya Tuhan yang mengajarkan kita untuk memiliki kasih. Saya yakin Anda masih ingat itu, karena Anda dulu adalah orang Kristen. Jadi agama Kristen itu sangat menekankan kasih. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan kita tidak hanya mengasihi diri kita sendiri. Bahkan kita pun harus mengasihi orang yang tidak mengasihi kita. Ya termasuk Anda, Ustaz Agustan. Walaupun Anda melukai hati kami, tapi kami tetap berdoa untuk Anda. Ya, kalau Anda yang mau membantu, ya silahkan. Itu bukan hak dari masing-masing. Tetapi saya juga setuju. Kalau Anda tidak menerima bantuan dari orang Kristen. Karena apa? Karena kan Anda tadi mengatakan bahwa Anda sudah mendapat bantuan dari umat muslim. Bahkan yang tidak Anda kenal pun datang membantu Anda. Saya setuju hal itu. Dan saya juga lebih setuju, kalau ada orang Kristen atau pendeta yang mau membantu Anda, saya juga lebih setuju kalau itu diberikan kepada orang-orang Kristen. Yang mungkin juga mengalami sakit dan butuh bantuan. Tak di mana pun itu berada. Kalau memang butuh bantuan, ya harus dibantukan begitu. Karena mereka lebih layak juga menerima bantuan dari orang Kristen. Daripada Anda. Ya, terima kasih kalau Anda sadar untuk hal itu. Jadi sekali lagi saya ulang. Karena memang orang Kristen yang lain, yang susah, yang sakit, itu lebih layak menerima. Daripada Anda. Apalagi kan Anda, Anda mengatakan sudah ada yang membantu. Itu sudah benar lah. Jadi, walaupun harus diingat bahwa ketika kita membantu seseorang itu, itu tidak ada tendensinya dengan agama. Tidak selalu membantu itu ada tendensi agama. Terkadang kita membantu orang itu kan karena sisi kemanusiaan. Karena kita merasa bahwa kita ini sama-sama citaan Tuhan, sama di hadapan Tuhan, maka kita harus saling menolong, maka kita harus saling membantu. Walaupun terkadang agama itu membuat kita menjadi berbeda dan menganggap bantuan itu selalu ada tendensi agama. Mari kita hilangkan hal-hal seperti itu. Bahwa kita wajib menolong bersama. Walaupun tidak seagama, walaupun tidak saudara, walaupun itu orang yang membenci kita sekalipun. Karena apa? Karena di hadapan Tuhan itu kita sama. Salam waras. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.